Akhirnya terkuat juga alasan mengapa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama Enggan cuti kampanye. Gubernur Ahok dinilai punya kepentingan untuk mengamankan 13 lelang proyek ilegal. Proyek-proyek itulah yang memicu konflik terbaru antara Gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta. APBD itu harus dibahas di DPRD. Ini kan baru mau dibahas nanti. Tapi akhir Oktober ini, artinya apa yang dilelangkan itu sebenarnya barangnya belum ada. Karena tidak mungkin kita melaksanakan sesuatu yang belum dasar, yang belum mempunyai dasar. APBD pasti ditetapkan dengan perda. Perdanya belum ada, orang substansinya belum dibahas, ini kan sebuah hal yang keliru menurut pandangan saya. Itulah alasan mengapa pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta selama masa kampanye akhirnya membatalkan lelang yang sudah dibuat Ahok. Lelang dini atau lelang konstruidasi lebih awal saya kira kita juga bisa berhentikan dulu, kita stop dulu. Jadi pembatalan itu akan kita berpertegas dengan sebuah surat resmi lah saya kira. Meskipun demikian, ada satu proyek yang sudah terlanjur disetujui, meski anggarannya belum ada. Satu yang telah dilelang itu apa, kondisi khususnya harus dijelaskan. Saya juga akan panggil untuk minta klarifikasi mengenai hal ini. Bila tindakan Ahok melanggar aturan dan menguntungkan pihak yang memenangkan proyek itu, bukankah unsur pasal dua undang-undang pidana korupsi sudah terpenuhi? Lantas, apa kabar KPK?